Universitas Terbuka UT sebagai perguruan tinggi negeri pionir pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh atau PTTJJ di Indonesia terus menunjukkan komitmen dalam mencetak lulusan berkualitas dan berdaya saing tinggi. Selama lebih dari 40 tahun, UT telah menjadi solusi pendidikan tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat dengan lebih dari 671 ribu mahasiswa aktif dan 2 juta alumni yang tersebar di seluruh pelosok negeri dari berbagai belahan dunia. Informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama Rekan Taufik Nuhu Yanan, jurnalis Tribun Sorong yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Taufik, silakan informasi lebih lengkapnya dari Anda. Baik Rekan Justina dan Tribuners, jimanapun Anda berada, memang benar bahwa Universitas Terbuka atau UT sebagai perguruan tinggi negeri pionir pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh di Indonesia terus menunjukkan komitmen dalam mencetak lulusan berkualitas dan berdaya saing tinggi. Selama lebih dari 40 tahun, UT telah menjadi solusi pendidikan tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat dengan lebih dari 671 ribu mahasiswa aktif dan 2 juta alumni yang tersebar di seluruh pelosok negeri dari berbagai belahan dunia. Tribuners melalui empat fakultas dan sekolah pasca serjana, UT konsisten menghadirkan inovasi dalam pendidikan jarak jauh atau PJJ guna untuk mendukung pemberataan pendidikan tinggi bagi seluruh masyarakat Indonesia di seluruh tanah air Indonesia. Komitmen UT ini dalam menghasilkan lulusan dan sumber daya manusia untuk berperan aktif, mewujudkan masa depan bangsa, diwujudkan melalui kegiatan akademik yang berkelanjutan. Satu di antara bukti komitmen ini adalah penyelenggaran seminar akademik wisuda sebagai bagian dari rangkaian kegiatan wisuda. Tepatnya pada Jumat, tanggal 29 November hari ini, Sorong Universitas Terbuka atau Sorong menggelar seminar akademik wisuda dengan tema menciptakan lulusan dan sumber daya manusia ongkul untuk masa depan Indonesia. Kegiatan seminar akademik ini juga dibuka secara langsung oleh Rektor Universitas Terbuka, Prof. Ojat Darojad. Dalam pada kesempatan itu, Direktur Universitas Terbuka, Sorong, Dr. Muhlis Havel, menjelaskan bahwa kegiatan seminar akademik Universitas Terbuka tahun 24 merupakan bagian dari rangkaian kegiatan wisuda yang akan diselenggarakan oleh Universitas Terbuka, Sorong. Muhlis Havel juga menyoroti soal tema yang diangkat dalam kegiatan seminar ini. Menurutnya bahwa tema yang diangkat karena dianggap bahwa sumber daya manusia yang unggul adalah merupakan aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa dan daerah. Ia mengakui bahwa saat ini pelayanan pendidikan di Universitas Terbuka, Sorong sudah mencakup dua provinsi yang ada di Papua, yaitu Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Dayak yang meliputi dari wilayah Sorong Raya, Kabupaten Kaimana, Pakpak, Teluk Pintuni, Manokwari, Raja Ampat, Pegunungan Arpak, hingga yang paling jauh di Kabupaten Teluk Mondama. Direktur UT Sorong, Muhlis Havel juga menambahkan bahwa saat ini mahasiswa aktif di Universitas Terbuka, Sorong berjumlah 2.520 mahasiswa yang terus meningkat setiap tahunnya. Ia juga meminta kepada para mahasiswa melalui seminar ini terus meningkatkan sumber daya manusia guna menunjukkan pembangunan di Provinsi Termuda Indonesia, Provinsi Papua Barat Dayak. Dr. Muhlis Havel juga berharap bahwa melalui momentum penting ini bagi calon wisudawan agar terus menegaskan komitmennya untuk menyediakan pendidikan tinggi yang berkualitas dan terjangkau hingga ke wilayah terluar Indonesia serta terkhususnya di wilayah 3T yang ada di Tanah Papua, di Papua, Barat Dayak, dan Papua Barat. Demikian rekan Justina yang dapat kami informasikan dari Terbuka Sorong, Papua Barat Dayak. Terima kasih, Rekan Taufik Nuhuya dan Jurnalis Tribun Sorong atas laporan dari Anda. Selamat beraktifitas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.